Liburan telah usai, Bambang. Saatnya kita bekerja lagi, oke? Tuh, lu udah ditungguin. Ama anak-anak asuhan lu. Jangan lupa. Ya, salaman dulu. Lama nih nggak ketemu. Udah cuci tangan belum kalian? Salaman, Bang. Mereka udah higienis kok. Jangan takut gitu, ah. Ya, ya, ya. Saya tahu, Direktur. Gimana setelah lama gua tinggal? Kangen ya? Gua liat-liat, kok lu kurusan? Pasti sering begadang sambil ngopi. Eh, pelatih Bambang. Eh, Osvaldo hai. Bagaimana? Sehat? Eh, dia malah pergi dong. Kurang ngajar nih anak ya. Emang tuh bikin kesel. Latihan akan dimulai lagi. Selama gua liburan di Hawaii. Gua udah dapat banyak ide. Ayo kita rapat. Bambang, dengar-dengar kamu sudah mempersiapkan lagi pemain baru ya? Apa kamu yakin ingin menambah pemain lagi? Sekarang keuangan kita semakin menipis lho. Gimana coba rekrut pemain barunya? Apa lu ada solusi, ha? Hmm, tentunya sudah gua pikirkan dengan mata. Kenapa mereka musti ragu? Baiklah, akan ku jelaskan. Kalian semua disini tidak usah memikirkan. Keuangan yang semakin menipis. Gua punya kenalan. Namanya Wan Abud. Abangnya dari Wan Khodir. Yang sangat kaya raya. Dia akan memberikan secara percuma. Dan mendonasikan uangnya untuk Persija. Oke? Kalian mengerti? Wow, sangat menakjubkan. Sepertinya inilah kebangkitan dari Persija Jakarta. Dengan bantuan Wan Abud, kita beli pemainnya. Saya sudah cek daftar pemain dari Anda. Dan saya sangat yakin Persija akan menjadi tim yang terkuat di Asia. Hmm, tentu saja. Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, kita akan lanjut ke lagi perjalanan Bambang Pamungkas bersama Persija Jakarta. Akhirnya bisa main Liga Shopee lagi guys. Inilah kabar baiknya. Dan kabar buruknya. Dengan terpaksa ulangi lagi dari awal. Save-an datanya sudah nggak bisa. Karena ada pergantian database untuk PES ini sendiri. Jadi sang pembuat mod patch-nya, AFV Project, harus menyesuaikan lagi dengan database yang terbaru ini. Tapi it's okay, kita tetap akan bermain dengan squad yang sebelumnya. Dan di sini ada tiga pemain terbaru yang akan masuk ke dalam klub Persija. Yaitu ada Alexandre Pato, ada juga si Hulk, dan yang terakhir Iniesta. Oke guys, karena transfer budget kita nggak cukup. Jadi Persija Jakarta mendapatkan donasi yang besar dari Wan Abud. Persija akan borong semua pemain bintang ini. Yeah, donasi yang sangat yahut dari Wan Abud. Tuh liatin, transfer budgetnya sudah 92 juta euro. Langsung saja kita lakukan negosiasinya. Tanpa memikirkan kehabisan uang lagi. Persija bisa memborong ketiga pemain bintang ini. Langsung kita penuhin aja semuanya. Begitu juga dengan bonus-bonus berlimpah untuk pemain ini. Yeah, langsung saja kita yes. Oke, ini adalah squad yang akan digunakan oleh Bambang Pamungkas. Sang Kapten Keeper Andritani. Di lini belakang ada Rezaldi, Ryuji, Otavio, dan Bagas. Di tengah ada Mark Locke, Iniesta, dan Evan Dimas. Dan di depan ada Hulk, Ospaldo Hai, dan Pato. Oke, kita lihat dulu Iniesta. Iniesta, usianya 35 tahun, dan masih mempunyai kemampuan yang bagus. Gelandang ini sangat layak untuk didapatkan, meskipun sudah tua. Dan dengan player skillsnya juga, sangat banyak dimilikinya. Mantep dah. Oke, selanjutnya kita lihat di Hulk. Umurnya 33 tahun ya. Menggunakan kaki kiri, yang mana kita tahu kicking powernya 94. Physical contactnya juga bagus. Pemain ini sangat cocok untuk di Liga Indonesia. Player skills dan complain stylesnya juga banyak. Emang paling mantep dah si Hulk. Dan yang terakhir ada si Pato. Kita cek usianya 30 tahun. Dengan kaki kanannya. Dan ini dia kemampuan dari Pato. Acceleration dan finishingnya bagus. Ini baru striker yang mantap ya. Bisa gantian sama si Mick dan Bagus Kaffi. Oke, player skillsnya juga banyak. Yahut Nisipato ya. Dua pemain Brazil dan satu pemain Spanyol. Semoga dengan squad seperti ini, Persija bisa memujudkan mimpi-mimpinya. Sebelah sini Bapak Iniesta, media sudah menunggu kita. Ini akan menjadi trending topic. Silahkan Bapak duduk di sini. Jangan di kursi gue sebelah sana ya. Lu pemain, bukan direktur. Ingat, jabatan direktur buat gue. Ngomong apa sih ini orang? Gue kagak ngerti. Ya ampun. Oke, Iniesta. Kita foto dulu. Cheese. Ini pusat pelatihannya ya. Cukup luas juga. Ada yang lebih penting dari ini. Dia pengen ketemu kamu. Tuh dia si Bambang. Apa kabar my friend? Pesanan lu udah datang. Ini Iniesta dari Spanyol. Gimana le? Sehat le? Udah siap le? Ya Spanyol le? Kita foto le? Cheese le? Persija le? Butuh le pemain le? Ini Iniesta le? Yang cocok le? Di lini tengah le? Mengerti le? Ya sebenarnya gue bisa bahasa Indonesia. Tuh Bambang. Coba pakai bahasa Spanyol segala. Le le le. Hmm. Emang gue ikan le le? Saya sudah siap. Persija akan menjadi juara. Semuanya dengarkanlah. Sepak bola dimainkan dengan 11 orang. Kalian yang baru bergabung. Boleh unjuk gigi. Tapi jangan lupakan kawan kalian. Tanpa kerjasama semuanya akan berakhir. Liga ini adalah liga yang keras. Siapa yang tidak bisa bertahan akan menjadi pecundang. Kalau kalian semua tidak mau jadi pecundang. Ingatlah. Apa tujuan kita? Menjadi sang juara. Yeah. Terima kasih telah menonton! Oke ini dia Persija Jakarta Akan berhadapan dengan Arema di Stadion Gelora Bung Karno Dengan 4 pemain barunya yaitu ada Bagas Kava, Giniesta, Hulk dan Pato Ya seperti biasa kita lambaikan tangan dulu kepada para supporter Dan ini dia formasi yang digunakan oleh Persija Jakarta 4-1-2-3 Semoga dengan formasi dan beberapa squad terbaru ini Bisa menghancurkan Arema Oke itu dia untuk Persija Dan selanjutnya formasi yang digunakan Arema 4-1-2-3 Sama halnya dengan Persija ya Apakah dengan formasi yang sama ini mereka bisa menghancurkan Persija? Kita akan lihat dan ini dia Sesaat lagi kita akan saksikan bersama Liga Shopee lagi dan Kiko Babak pertama Akan segera kita mulai Oke ini dia sudah dimulai babak pertama Iniesta disana langsung melakukan gocekan yang sangat baik sekali Oke iniesta berikan Rezaldi Coba lewati Rezaldi nice come on Upan crossing Wow digagalkan Dan bolanya langsung berada di Arema Alderete Passing dan passing cepat Arema Kosong di atas Yaipul Indra Hati-hati Persija Jakarta Kejar dia Cepat sekali larinya Awas-awas upan crossing Berbahaya Wow Tembakan akrobatik yang masih melambung tinggi Kita lihat di reply ini Ancaman pertama untuk Persija Jakarta Dari Arema Untung saja Masih belum maksimal Selamat gawang Andri Tani Ya Kapten kita coba Arahkan bolanya Menuju Bagas Kava Come on Bagas Kava Lari saja Bagas Coba tenang dulu Bagas Mencari rekan Berikan Evan Dimas Meminta bantuan Hulk Come on Hulk 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 Bawa bola Coba masuk ke dalam Ya Hulk Hulk Lewati Ah gagal Fuh Masih bisa Goal 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 Givanildo Vieira de Souza Yang kita kenal dengan Hulk Di debutnya Langsung bisa cetak goal saja Luar biasa sekali pemain dari Brazil ini Persija memang tidak salah pilih Orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan di Liga Indonesia Kita lihat di reply Bagaimana Hulk Menerobos masuk saja Menggunakan fisikal kontak yang kuat Nice sekali Hulk Sangat beringas Oke pemirsa langsung unggul 1-0 Di babak yang pertama ini Kita masuk lagi ke dalam pertandingan Oke Berikan Santoso Coba mengadang rezaldi Terjatuh dan pelanggaran Oh no 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 Kartu kuning rezaldi Sebuah pelanggaran keras Yang tidak perlu dilakukan Tapi rezaldi Malah bermain dengan keras Padahal Persija udah unggul Deddy Santoso Hanya bisa terjatuh saja Dia menghasilkan tendangan bebas Untuk Arema Kita akan lihat taktik Seperti apakah lagi Yang akan dilakukan Arema ini Ya Syahbani disana Dikejar Hulk Bayang-bayangi terus Passing bola Apakah akan melakukan crossing Benar saja Hati-hati Persija Terlepas bola bebas disana Kejar rezaldi Berduel dengan Dendy Oke coba rebut rezaldi Wow Kuat juga bodinya Waspada Persija Awas Wow Nyaris saja Lagi-lagi gawang andri tani Masih beruntung Menjadi beban Arema tentunya Beberapa kesempatan emasnya Terbuang percuma Dan menguntungkan Persija Jakarta Hanif Syahbani Kecewa dia dengan tembakannya Oke Andri tani kita arahkan bolanya Ayo rezaldi Jangan sampai kartu lagi Coba lari saja giring bola rezaldi Ya ya Passingkan Ospaldo Hai Berikan Iniesta Nice skill Ayo Ayo Iniesta Dapet Yes Berikan lagi Passing cepat Ya Tembak Ternyata bisa dihalangin Gagal serangan dari Persija Arema kembali melakukan counter attacknya Tekan terus Tekan terus Persija Ambil bolanya Ya waduh Masih bisa dipertahankan Evan Dimas Besat Nice Dapatkan lagi mainkan kembali Persija Berikan Ospaldo Hai kerjasama Alexander Pato Come on Pato Nice Kosong Come on Ospaldo Ospaldo Ya berikan Pato Wow Ya ya masih ada Huluk Goal 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 Lagi lagi Hulk Lagi lagi Hulk Huluk 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 Luar biasa sekali Hulk Samba is very good Kita lihat di reply ini Bagaimana Ospaldo Hai Memberikan passi kepada Pato Ditembak Ditepis Dan disambar saja Oleh huluk 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 Nice Nice 2-0 Persija Jakarta Unggul Dan Hulk langsung Di tight marking Kalau Hulk bisa bermain Seperti ini terus Bisa-bisa Arema akan dibuat Babak beluk Kita lihat lagi saja Ya kita masuk ke dalam Pertandingan kembali Arema Passing Oh Mengenai ini Esta Tapi masih di Arema Hati-hati Persija Jangan sampai terlenah Dengan keunggulan ini Karena Arema adalah tim yang kuat Oke Passingkan lagi Mengejar Evan Nice sekali Langsung berikan Hulk Come on Hulk Uh di bodi Dipalas bodi Gila nih orang Come on Hulk Berikan Ah Akhirnya kerebut juga Perlu dua pemain untuk menghentikannya Ya Arema Berikan Hanif lagi Uh Mark Lok menghadang Dan pelanggaran Didesak dengan keras saja Hanif Syahbandi Mark Lok tidak ingin membiarkan Dia mendapatkan bolanya Dan tentu saja menghasilkan Free kick Untuk Arema Ya Matias Alvino Empankan lambu Tanduk saja Masihkan langsung Spaldo Hai Maju patuh cepetan Terima ini Aduh Di bodi saja Spaldo Hai Langsung gagal lagi serangan Persija Arema Bayang-bayangnya Terlepas Hati-hati Kosong disana Kosong disana Woo Nice sekali Andri Tani Come on Bikin lagi Persija Ini Estah Pasikan terlambat Ini Estah Mulai ingin mengancam lagi lawan Nice Ryuji Berikan ke tengah Evan Dimas Pasikan lagi Spaldo Hai Maju-maju patuh Yaelah agak mau lari dong Ayolah patuh Kita coba Kerjasama Ini Estah Menunggu patuh Mencari ruang Oke Patuh Goal Goal Alexander Patuh Goal Boleh lah Berkat hadirnya Tiga pemain bintang barunya Ya kita kembali lagi ke pertandingan Berikan Ada Dendy Wow Laris aja Dendy Cepat sekali dia Hentikan Hentikan Persija Ryuji Nice Come on Ryuji Berikan Kepada Ini Estah Arahkan bola ke depan Patuh Evan Dimas Meminta bola Ayo Evan Pasikan Terlambat Dapatkan lagi Arema Dan tambahan Waktu Dua menit Di pertandingan ini Bisa dihentikan Ryuji Dan Apa yang terjadi Sepertinya Offside Mulai terburu-buru Arema Oke Dutra Kita Umpankan langsung Menuju Hulk Oh Kemana itu bolanya Ambil Dan Babak pertama telah berakhir Tiga nol Persija Jakarta unggul Oke pemirsa Kalau begitu Langsung saja lanjut Ke babak yang kedua Let's go Oke ini dia Babak kedua Di Liga Shopee Bola dimulai dari Arema Pasingkan ke sisi kiri atas Coba bermain dari samping Oh Ternyata ke Alvarizi lagi Mengejar Hulk Berikan Mariando disana Tutup ruang Persija Masih bermain dengan sangat tenang Arema Merencanakan sesuatu untuk mencetak golnya Jangan biarkan itu terjadi Oke Berikan saja Ospado Hai Pasingkan Come on Bato Bawa to Aduh gagal Kembali lagi bola di Arema Sepertinya memindah haluan ke sisi kanan bawah Dendy lagi bayang-bayangnya Rizaldi Hati-hati Persija Mereka mau umpan crossing Jangan biarkan Jangan biarkan Ya Nantikan Terlepas No 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 Berbahaya Oh Lagi dan lagi Peluang Arema yang terbuang percuma Kita lihat di reply Memindah serangan dari haluan kiri ke kanan Tapi semua ini masih percuma Alias Alderete Sangat kecewa dia dengan tandukannya Oke Andri Tani Kita arahkan bolanya lagi Menuju Rizaldi Come on Rizaldi Passingkan dulu Iniesta Minta bantuan ke tengah Mark Lock Pelan-pelan Mark Kembalikan lagi Iniesta Coba keluarin skill Passing Nice Berikan Masuk ke dalam ya Pato Pato Kejar hook Gagal Kedepan bola Elias Berikan Hati-hati Persija Dijaga saja Bagas Kava Ya Kava mencari rekan Mark Lock Coba lari saja Mark Lock Giring bola Oke 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 Kita passingkan lagi Iniesta Coba tatik Opar Bersama Ospal Dohai Aduh Bisa dihentikan Dan umpan lambung Berbahaya Oh Offside lagi Untuk Arema Serangan yang terburu-buru Bagi mereka Ya Denny Santoso Ditarik keluar Digantikan Jonathan Bauman Kita tarik keluar Pemain yang sudah lelah Aleksandre Pato Dan Bagas Kava Digantikan Marco Simic Dan Marco Mota Ya Rezaldi Kita coba Berikan pendek Ryuji Passingkan kembali Mark Lock Coba menyusun Persija Nice Ayo Marco Simic Bagikan dia ke Hulk Tidak ada ruang Coba masuk ke dalam Ah kemana itu Passingnya Hulk Untung masih bisa dapat Persija Ayo Mainkan lagi Lakukan taktik over cepat Ini dia Kosong Baru Simic Ya ampun Simic Really Kagak bisa jadi goal dong Waduh Parah nih Simic Ada apakah gerangan Tidak seperti biasanya Simic Kita lihat Sudah berdiri bebas sendiri Tapi tembakannya tidak benar Hanya goal kick saja Arema Langsungkan jauh Elias Dutra Duel udara Bola bebas ambil Nice Osvaldo Bagikan bola Simic Coba kerja sama Osvaldo Passing dan passing Cepat lagi Come on Simic Ya Simic Aduh Oke oke Masih bisa Ayo Rezaldi Siap siap Uban crossing Waduh Huluk Huluk Astaga Gagal juga si Hulk Mungkin stamina mempengaruhi Kita lihat di reply Bagaimana Hampir saja Hulk mencetak goal ketiganya Kasian sekali itu Simic Dan Hulk tembakannya masih tipis Menyesal dia Gagal menjadikan hat trick It's okay Hulk Nanti kita coba lagi Oke Goal kick untuk Arema Tartika Aji Langsungkan jauh dia Elias Dutra Oh dapetin Nice Osvaldo Bagikan Simic Ada ruang disana Come on Hulk Hulk Ya ampun Hulk Langsung gak disamber dong Wah sepertinya Hulk harus digantikan dulu Ya taduk lagi Marco Simic Passing pendek Kedepan Evan Hulk Nice Ini sudah Passingkan Osvaldo Maju 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 Nice Come on Hulk huluk 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 Ya ampun Sedikit lagi Kita tarik keluar saja si Hulk Karena dia sudah mulai lelah Dua goal dicetak olehnya Kerja bagus Hulk Di debutnya Dia sudah bermain dengan sangat baik Sayang sekali dia sudah mulai menua ya Andaikan dia masih mudah Pastinya bisa bermain lebih mengerikan lagi Oke Riko masuk menggantikannya Dan goal kick Kartika Aji Kembali jauh dia Dan taduk bola kembali Oh ternyata mengarah ke Arema Mendesak Simic gagal Saipul Indra Passingkan Hentikan ululah saja Jonathan Awas Awas Mantap Andri Tani Dengan tenangnya Ryuji Passingkan Mark Lott Cari rekan Coba ke tengah Ketahuan Awas-awas Persija Berbaya Kosong disana Hati-hati Hati-hati Lagi-lagi gagal saja Elias Alderete Sudah berkali-kali Peluang olehnya banyak tercipta Tapi Dia tidak bisa memaksimalkannya menjadi goal Sangat-sangat beruntung Andri Tani Oke Kapten kita arahkan Bolanya langsung Menuju ke Riko Tenaga baru Come on Riko Tunjukkan Penampilan terbaikmu Yaelah dibodi dong Wow Masih bisa dapat Riko Riko Nice sekali Leja Riko 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 Berikan Simic Ada ruang disana ya Osvaldo Hai Goal Logo Osvaldo Hai Bertapuk tangan Bambang Pamungkas Sudah sangat merasa puas Bermain dengan sangat cerdas Kita lihat lagi Bagaimana Riko berlari bebas Passing yang begitu jelas Dan tembakan yang pas Menjadikan Persija semakin berada di atas Nice sekali Ya mitra olahraga dimanapun Anda berada Unggul 4-0 Persija Jakarta terhadap Arema Dan sangat mustahil lawan bisa mengejarnya Karena sudah tertinggal sangat jauh Oke serangan kembali dari samping Ingin mengandalkan umpan crossing Ayo Persija jangan berikan satu gol pun untuk Arema Tidak ada hadiah untuk lawan Come on Ambil lagi Nice Dapat bola Persija Mainkan ke atas Ayo Riko Bawa bola Riko Riko Cepat sekali Riko Masih Riko Riko Ayo Riko Mantap Simic Simic Yaelah Simic Apa yang terjadi dengan Simic Kurang maksimal dia di pertandingan ini Come on lah Ya Arema kembali Terlihat disana tambahan waktu 4 menit Dapat lagi bola Persija Come on Simic 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 Really Really Simic Kagak masuk dong Astaga Wah Bahaya nih Simic Kenapa dia jadi mandul Ayolah Simic Mana ketajamanmu sebagai striker Simic Simic Tidak seperti biasanya Oke goal kick Kartika Aji Pastikan pendek Percuma saja Arema Karena Persija memenangkan pertandingan ini Wow Dengan skor 4-0 Luar biasa sekali Selamat untuk Persija Eh Bambang Lu memang kagak salah pilih Ketika pemain luar ini membawa pengaruh besar untuk Persija Oke media sudah menunggu Gue pengen wawancara dulu Oke lah Direktur Oke my friend Ini adalah hasil pertandingan yang tadi Di match pertama Unggul 4-0 Mantap sekali Persija Dan berkat kemenangan ini Persija Jakarta berada di puncak kelas semen sementara Bersama Persebaya Surabaya Ya tentu saja kemenangan yang besar untuk Persija Jakarta Hulk langsung jadi sorotan dia Ekspetasi tinggi di penampilan pertamanya Bersama Pato dan Iniesta Semoga dengan kehadiran para pemain ini Persija bisa mewujudkan mimpi-mimpinya Oke my friend ini dia untuk master league kali ini bersama pelatih kita Bambang Pamungkas Nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanannya Oke Videonya gue akhirin disini dulu Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian semua terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share video ini jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi teman-teman Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax